Nazmi Faiz, Nazmi Faiz, Nazmi Faiz, Nazmi Faiz, Nazmi Faiz lagi EBRT, EBRT Kesami Safarika Oh langsung saja rembat Wuuuuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di TN React Pada kesempatan kali ini Gue mau nge-reaction pertandingan Antara JDT vs Kucing City Dilanjutan Liga Supu Malaysia Yang sudah berehat cukup lama Oke Tapi sebelum itu gue mau bagi tau ke kalian ya Tadang Password gue udah jadi cuy Setelah menunggu sekitar satu mingguan lah ya Dari gue daftar online Akhirnya jadi juga Alhamdulillah nih passport Dan itu berarti Ya gue bakal datang ke SSI cuy ya Seperti yang kalian nanti-nanti kan Yang kalian tanyakan terus Bila bang datang ke SSI Akhirnya gue bisa cuy ya Alhamdulillah Mudah-mudahan dilancarkan aja cuy ya Minta doanya cuy Amin Tapi ini gue baru dapet kabar Semalem dari Bang Sapik Bahwa pertandingan terakhir JDT itu Dibatalkan yang tanggal 17 Desember ya Berubah menjadi tanggal 16 Desember Makanya gue langsung koordinasi sama Bang Nasir Untuk tiketingnya cuy Mudah-mudahan gue bisa dapet tiketnya cuy ya Amin 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 Jadi gue bisa Nonton di dalam nih Nggak di luar aja Masa gue udah datang ke SSI Nggak masuk ke dalam Ya kan Aduh Ya ini JDT versus Kucing City Skornya 2-0 aja cuy ya Jadi mari kita tengok dulu Pertandingannya seperti apa cuy 1-2-3 Oh kipernya pun Farizal ya Karena memang pemain-pemain inti Kebanyakan pasti direhatkan Baru saja bertanding di kualifikasi Piala Dunia kan Tapi ini pun Mantap-mantap dong Bakson Fernando Juan Muniz Kita lihat Nah Feroz Sarul Saad Sami Safari Oscar Aribas Hongwan Daryl Syam Terus Kunimoto Ya kan Forestieri Bakson Juan Muniz Cadangannya ada Hazik Nazli Adam Aidil Zafwan Sumareh Nasmi Faiz Nacho Insah Ramadan Saifullah Shafiq Ahmad Dan Heberti Oke Ini Mantap-mantap juga ya Walau tidak ada Pemain inti Kebanyakan nih Masih menyamping Percobaan jarak jauh Ya Wih Rapat juga Pertahanannya Dari Kucing Ini siapa ini Oke Forestieri sekarang Nah Bekson Alamak Wah Masih bisa digagalkan ya Oleh penjaga gawang Ini padahal Udah enak banget Dari Uuh Guna muka cuy Eh sakit loh itu Wih Wih Tapi dia langsung bangkit ya Wah Wah kacau Gokil Gokil Hongwan Umpan jarak jauh Ke siapa Dihadang saja Lalu Ada lagi peluang Huan Munis Aduh Aduh Umpan lagi Gagal lagi Gagal lagi Dan Iya Apa yang terjadi Gagal lagi Pertahanannya sangat rapat cuy Ini Kucingnya Gila Satu Dua Tiga Empat Lima Wih Gokil Ditutup terus Pergerakan dari Peman-peman JDT Oleh Pemain Kucing Siti Nah ini dia Bakson Iya Percobaan lagi Wah Tendangan Roket Melejak Wai Ini Percobaan Kedua ya Pertama dari Fernando Forrestieri Dan ini dari Bakson Mencoba untuk Merembat Dari jarak jauh Karena memang sulit cuy Beneran dah Sulit Kalau gue lihat dari tadi ya Untuk membongkar Pertahanan dari Kucing Siti ini Makanya Para pemain JDT Mencoba alternatif lain nih Yaitu Tendangan Tendangan jarak jauh Dan ini berhasil Satu sama Bakson ya Ini kalau Begini caranya Ya kalau Nggak dari Set piece ya Tendangan bebas Tendangan penjuru Ya paling dari Tendangan jarak jauh Golnya Karena dari open play Susah Kalau tim yang bertahan Kayak gini Nah Kan Baru gue ngomong Baru gue ngomong Juan Muniz Dari tendangan Berjumah Keepernya sampai Bengong Wow Itulah Kan Eh Juan Muniz Sekali lagi Mencatatkan nama Selaku Gila Tendangan bebasnya Juan Muniz Ih gue kangen sama Leandro deh Belum Sembuh-sembuh dia Leandro Kalau ngeliat dia main tuh Lincah gitu Enak Aduh Uh Uh Lepas Aduh Mentok palang Eh Ah Nah loh Serangan balik Ih Uh Bolanya muter itu Nacho Insa Bexon Nacho Insa Heberti sudah masuk Kini Oke Ya Sami Safari Sami Safari Umpan ke siapa Eh Bexon Heberti Yah Aturan tadi tuh Langsung di syuting ya Dia bawa lagi Nih Aturan nih Buat Ah Dia pake kaki kiri ternyata Sayang-sayang Nasmi Faiz Nacho Insa Nasmi Faiz Naso Insa lagi Heberti Heberti Ke Sami Safari kah Iya Oh langsung saja Rembat Wih Kan Gila Hahaha Bolanya Terjun Lihat Nukik Hihah Gokil Gokil Empat kali Gue lihat Tengah Para pemain Jdt ini Melakukan Tengbangan Jarak jauh Hampir saja Kekecoh Farisal Marjas Di menit-menit Akhir Uh Oke Skor Skor 2-0 cuy Untuk Jdt Semangat Untuk pecah Rekord Tidak Terkalahkan Selama Satu Musim Wow Oke Dilihat Dilihat Dari pertandingan Tadi Lagi-lagi Lawan Jdt ini Kucing City Menerapkan Pertahanan Yang compact Cuy ya Ya Sulit Ditembus Pertahanan Yang sekalinya Tembus Ada penjaga Gawang Cuy ya Iya Susah Banget Rapet Banget Karena setiap Pergerakan Dari pemain Jdt ini Di Marking Ya Iya Maka dari itu Tadi pertama Forestieri Mencoba untuk merembat Dari jarak jauh Cuma masih menyamping Lalu ada Backzone Yang ternyata Langsung Meledak Jadi goal Lalu ada Oscar Arribas Ya Bolanya muntah Lalu disambar Tadi sama siapa Tahu Mentok Tiang Gawang Dan Terakhir ada Heberti Yang menukik Tajam Tendangan Udah kayak Subasa Ya itulah Kalau Melawan Tim-tim Yang Defense nya Compact Memang harus Begitu Harus dikejutkan Dengan tendangan Tendangan Dari jarak jauh Karena itu Bisa saja Menghasilkan Goal Dan akhirnya Bisa diciptakan Oleh Bakzone Sama satu lagi Dari set 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 Tendangan Penjuru Sepakan Percuma Ya itulah Akhirnya Huan Munis Bisa memanfaatkan Hal tersebut Begitu Akhirnya Bisa jadi Goal Nah Kalau Udah Rembatan jarak Jauh Dicoba Tidak Goal Banyak Sepakan Percuma Tidak Goal Juga Nah ini Diputukan Pemain-pemain Yang memang Bisa mengubah Keadaan Cuy Iya Jadi Dengan cara Apapun Jadi Goal Nah itu Dia Iya kadang Itulah yang Gue lihat Pada saat Melawan PDRM Kalau gak Salah ya Iya Itu struggle Banget Waktu itu Wah Akhirnya Forestiari Tidak Salah ya Dengan saltonya Oke lah Oke lah Oke lah Terima kasih Cuy ya Buat kalian yang sudah menonton Video ini dari awal Sampai akhir Cuy Sekali lagi Terima kasih Jangan lupa pencet tombol like Share and comment Cuy Jangan lupa juga Buat kalian yang baru bergabung Yang baru tau channel Tian React Pencet tombol subscribe Dan pencet tombol loncengnya Cuy ya Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Bye